Di sini ada soal tentang faktor, ABCD merupakan jajar genjang, detailnya adalah koordinat titik D, jarak dari sejajar, keliling, dan luas jajar genjang. Koordinat titik ABC saya gambarkan seperti ini untuk mencari titik D, caranya adalah dengan menggunakan konsep titik tengah dari garis. Di sini ingat diagonal AD dan BD memotong di titik tengah O. Titik tengah O memiliki koordinat X0, Y0, berarti bisa kita tuliskan seperti ini rumusnya. Tapi fokus kita di sini adalah mencari nilai koordinat D, berarti kita butuh adalah XD dan YD. Berarti di sini kita tahu adalah nilai dari koordinat ABC, berarti kita bisa memakai rumus ini. Di sini perduanya bisa kita hilangkan karena pasti habis nanti. Berarti untuk mencari koordinat titik D, kita butuh XD dan YD, kita cari XD-nya dulu. Berarti kita butuh XA-nya adalah 0 plus XD-nya kita tidak tahu, sama dengan XB-nya adalah min 5 ditambah XC-nya adalah 3. Berarti di sini dapat nilai XD adalah minus 2. Kita dapat XD-nya minus 2, kita cari YD. Berarti kita butuh YA, YA-nya 8, tambah YD, sama dengan YD-nya 6 ditambah YC-nya 7. Berarti nilai YD adalah 6 tambah 7, berarti kan 13 dikurangin 8. 13 kurang 8, 5. Berarti koordinat titik D di sini adalah XD-nya min 2, YD-nya 5. Berarti koordinatnya min 2,5. Jika titik D kita masukkan ke gambar di atas, maka didapatkan gambar jajar-genjang seperti ini. Soal kedua, kita ditanya adalah jarak garis-garis yang sejajar. Di sini kita lihat CD itu sejajar dengan AB. Jarak antara CD dan AB itu adalah garis tinggi. Jadi sebenarnya tujuan kita mencari garis tinggi di sini. Untuk mencari garis tinggi, kita ingat proyeksi vektor. Vektor BD kita proyeksikan terhadap garis BA itu didapatkan garis tingginya. Misalkan vektor BD saya umpamakan adalah vektor A, dan BA itu adalah vektor B. Berarti untuk mendapatkan jarak 2 buah garis jajar atau nilai tinggi, kita memakai ini di sini tadi kan A adalah BD, berarti D dikurangin B. Sama dengan D-nya tadi koordinatnya adalah min 2,5, saya tulis ke bawah biar lebih gampang buat melihat. Si B-nya itu adalah min 5,6. Di sini berarti kita dapat si vektor A-nya adalah min 2 dikurang min 5. Min 2 dikurang min 5 berarti kita dapat 3, 5 dikurangin 6 berarti min 1. Kita dapat vektor A. Untuk vektor B, vektor B tadi kan B ke A, berarti kita dapat A kurang B-nya adalah koordinat A itu 0,8 dikurang B-nya tadi adalah min 5,6. Berarti didapatkan 0 dikurang min 5, berarti min ketemu min plus 5, ini 8 kurang 6, 2. Berarti nilai tingginya itu adalah vektor A, 3, min 1 dikali dengan 5,2 dibagi panjang vektor B. Panjang vektor B adalah akar dari si nilai B-nya adalah 5 dan 2, berarti 5 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Jadi kita dapat 3 kali 5 atas dengan atas ditambah min 1 kali 2, dibagi akar 25 plus 4. Sama dengan 3 kali 5 itu 15 ditambah min 2 bagi akar 29. Di sini kan kita ada akar di bagian bawah, kita kalikan saja, jadi 29, 29 kita faktorkan. 5 ditambah min 2 itu kan 13, akar 29 per 29, berarti ini nilai tingginya dia atau jarak antara garis sejajar. Kita sudah dapatkan koordinat titik D dan tinggi, sekarang kita mencari keliling dan luasnya. Rumus keliling dari jajar genjang itu adalah 2 kali AB tambah BC, sedangkan luasnya adalah alas kali tingginya. Di sini berarti kita untuk mencari keliling butuh mencari panjang AB dan BC, berarti untuk mencari panjang AB dan BC kita bisa memakai rumus ini. Berarti untuk mencari panjang AB di sini adalah, ini kan ada X1, X2. X1, X2 adalah koordinat titik dari XA dan XB-nya dia. Jadi di sini misalkan X1-nya adalah si XA ya, berarti XA-nya itu adalah 0 kurang, si B-nya itu adalah min 5, tutup kurung, kuadrat ditambah. Y1-nya tadi kan sama seperti XA, berarti 8 dikurang, Y1-nya adalah 6 kuadrat. Berarti didapatkan panjang dari AB, itu adalah akar 5 kuadrat tambah 2 kuadrat. 5 kuadrat 25 tambah 4, berarti akar 29. Sedangkan di sini untuk mencari BC juga sama, berarti di sini kita mengambilnya adalah koordinat B dan C-nya. Misal X1 adalah koordinat titik B, berarti itu adalah min 5 dikurang X2-nya adalah min 2 kuadrat, ditambah Y1-nya itu 6, dikurang 5 kuadrat. Jadi didapatkan akar min 5 ditambah 2 itu min 3 kuadrat, ditambah 1 kuadrat. Min 3 kuadrat itu 9 ditambah 1 kuadrat, 1 berarti akar 10. Berarti nanti keliling dari si jajar genjang adalah 2 dikali AB-nya panjangnya 29 ditambah BC panjangnya adalah akar 10. Berarti ini untuk kelilingnya dia. Sedangkan untuk mencari luas, itu alas kali tinggi. Di sini, tingginya itu kan dari sini sampai ke sini. Berarti alasnya itu adalah panjang si AB. Berarti alasnya itu AB dikalikan dengan tingginya. AB-nya tadi adalah akar 29 dikali tinggi itu adalah 13 akar 29 per 29. Di sini berarti 13 akar 29 kali akar 29, 29 per 29. Ini habis, jadi dapat adalah 13. Sampai jumpa pada pertanyaan berikutnya.